Intro Halo apa kabar Excellencies Om Wai lagi bertandang ke rumah seorang mantan menteri yang juga pengusaha Dan orangnya sangat termawan serta pokoknya enak lah jadinya bicara Mau tau kan siapa dia ya Nah nanti om mau datangi rumahnya Yuk Time to time dalam hidup kita ini Selalu kita ada cobaan Baru-baru ini kita ada cobaan yang besar Bukan hanya buat bangsa kita tapi juga seluruh dunia Yaitu COVID-19 Dimana aktivitas masyarakat terganggu Sehingga aktivitas ekonomi terganggu pula Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang Setiap persoalan yang diberikan oleh Tuhan itu akan meng-create hero Akan meng-create apa namanya banyak opportunity Jadi saya yakin setelah COVID ini peluang ini akan besar sekali Kuncinya ya adalah fokus dan tekun Serta komitmen yang kuat untuk menjalankan apa yang kita mimpikan Wih enak banget ini Awayu apa kabar Apa kabar Terima kasih lo dikunjungin Sama-sama Alhamdulillah Mimpi apa sih dikunjungin sang idola nih Aduh Kita saling mengidolakan Aslinya kan om mengidolakan beliau nih Ini enak sekali nih pak Saya kira hutan kota ini Ya beginilah di desa nih Selama COVID ini Selama COVID juga disini ya Biasanya kan di apartemen ya Biasanya saya di apartemen di Jakarta Asik asik Ini nih Paling masak kita ya Manggo Manggo Wah ini apa nih ada anggrek lagi Ini anggrek kebetulan istri saya tuh Kalau dapet kiriman Kalau ulang tahun Atau Apa gitu ya Biasanya suka dikasih anggrek Atau tahun baru Atau Sama dia dipotomin satu-satu Itu ditanam disini Alhamdulillah tumbuh Wah ditanam dirawat Wah Ini ide yang bagus nih Ada kawat-kawat begini Terus di atasnya Gak langsung matahari Selama PSPB Iya 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 Seger lihat anggrek Anggo Mohon izin Masuk kita Aduh Keren Wow Lukisannya keren-keren Ini lukisan Pak Widayat Nah ini Gak tau nih Lukisan pacarnya Om Widayat Weh Asik Pak Eh mau minum apa Kopi atau teh Boleh Ada kopi ya Kopi ya Saya minta Espresso aja Luar biasa Kapan lagi nih Dibikinin Pak Menteri Saya nyebutnya Pak Menteri Walaupun Mandan Menteri Tetep Om anggap Menteri Menteri Minister Eko Kalau Pak Eko Biasanya apa minumnya Saya Amerikano Amerikano ya Cocok Petanggaan Seleranya Thank you Terima kasih banyak Masih dibawain karemanya Kopi itu yang penting Waduh Oh iya Silahkan Pak Wahyu Ya terima kasih Nah bisa berenang nih kita nih Apa sih buka sekarang mas? Ya sekarang saya Sehari-hari sibuk di Indica Energy Saya juga ada Apa namanya Suplemen Untuk bisa bantu Untuk Covid-19 juga Ini ekscelensis Guys Rame lagi rame Beliau ini peduli Peduli Covid Terus kita juga ada bantu Startup-startup Oke Startup-startup dibantu gimana mas? Jadi kan sekarang Banyak orang yang Apa namanya Di PHK Atau mereka juga ada ide Tapi mungkin gak ada network ke bank Gak ada network ke pemerintah Ke customer Nah kita bantu fasilitasi Iya 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 Jadi artinya setelah Jadi menteri Anda balik lagi ke dunia usaha ya Ke dunia kita Ke dunia Ke habitat awalnya Ke habitat awalnya Sehingga otomatis dengan begitu Menambah imunitas ya Makanya jangan stress Jangan stress Jangan lupa Hidup bahagia Hidup bahagia Ayo kita jajan ya Thank you Aduh mantep kopinya Ayo Pak Eko Ya mobil udah sediain nih Thank you thank you Mogok mogok Ayo Pak Jangan lupa Ah oke Ah Alhamdulillah Nah ini mas Eko Kita sambil ngobrol Mau tanya Jadi kegiatan selama pandemi Ngapain aja nih sekarang mas Kebetulan Saya aktif di Indica Energy Sekarang Kita juga ada venture yang Buat suplemen Untuk membantu Apa namanya Mencegah sama mengobati Covid-19 Sama saya ada Satu perusahaan yang bantu startup Tidak Artinya selama Covid ini anda praktis Di rumah aja Atau sempat juga Pergi-pergi Atau pergi mana tuh Tiap hari sih saya ke kantor Kok kantor masih ya Tiap hari saya ke kantor Dan saya juga Ya minum real health Jadi lebih confidence Oke Oke Artinya kita gak usah Takut gak sih Ya tetap harus Mas pada ya Ikuti protokol kesehatan Pakai masker Sering cuci tangan Jaga jarak Karena yang paling penting Covid ini Harus dijaga Bagaimana aktivitas itu Tetap berjalan Tapi penularan penyakit Berkurangkannya Kalau gak ada aktivitas Juga ekonomi kita kan Nah Disitu kuncinya Bagaimana cari Keseimbangan antara ya Keseimbangan antara Presiden Mengejas rem sama gas Itu harus Rem sama gas Harus cermat Iya Artinya Ya Alhamdulillah Selama masa pandemi Covid ini Kegiatan mas Eko gak Gak berpengaruh ya Alhamdulillah Malah saya banyak Bantu ketemu Amma anak-anak muda Hmm Iya 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 Enaknya bekas menteri kan Temennya banyak Mas Iya iya Termasuk kalau bekas menteri Gak kenal sama Mas Wah Oh iya Alhamdulillah Kalau Kalau sama Mas Eko sih Udah lama kita kenal Sesama NU Sesama NU Sesama NU Nah ini ngomong-ngomong soal menteri Segala macem itu Ini Banyak yang Ekselensi kan banyak Belum tahu tuh ceritanya Bagaimana sih Mas Eko Kalau mau di review Kalau berkenan nih ceritanya Awal mulai itu dulu bagaimana Anda terus akhirnya jadi Menteri Desa ya Eee Saya kebetulan Pengurus salah satu partai Pengurus PKB Iya Kebetulan waktu itu Apa namanya Diminta Sama Presiden Untuk Untuk Menjadi Menteri Desa Untuk Saya juga sempat tanya Sama Presiden Apa namanya Presiden kok saya diangkat Jadi Menteri Desa Kenapa? Beliau sempat tanya sih Kenapa Emangnya kenapa Dia bilang Nomor satu saya gak pernah running public office Saya gak pernah kerja di pemerintah Atau jadi pejabat Gak pernah Yang kedua Saya bukan orang desa Hmm Iya Ya 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 Presiden bilang bahwa Ini kementerian baru Manasemennya perlu diperbaiki Karena saya punya latar belakang sebagai CEO perusahaan Beliau minta tolong manasemennya diperbaiki Hmm Yang kedua Desa itu menurut beliau Beliau tuh kalau angka-angka itu paham sekali Weh 82% desa itu masih tergantung dari sektor komoditi Hmm Pertanian, peternakan, perikanan Hmm Nah kebetulan saya 20 tahun lebih menggeluti dunia komoditi Iya Beliau minta supaya turun ke desa Terus berikan ke beliau bisnes modelnya Hmm Jadi pesannya cuma itu aja Iya iya Lalu ada perasaan Anu gak ya Kedernya atau Waduh gimana nih dari Yang selama ini Sorry mungkin anda agak Elitis kan Iya Iya Mungkin Terus kemudian di kalangan yang ber-AC segala macam Lalu turun-turun ke desa kan mas Iya 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 pertama kali juga Juga Saya percaya nomor satu Kementerian dulu yang harus dipenahi Oh Karena kalau kementeriannya gak dipenahi Bagaimana kita mau menahi Program-program kementerian Iya Karena di dalam manajemen Kita selalu diajarkan 4M kan Men Metode, Machine, Money Jadi kalau kita bicara men Itu nomor satu kita harus Review dulu Bahwa organisasi ini strukturnya bener atau enggak Iya Karena kalau strukturnya salah Orang-orangnya salah Akhirnya Sistemnya juga salah Akhirnya Akhirnya Belanja kita juga salah Dan lain sebagainya Iya Itu jadi reput Nomor satu saya minta bantuan Bank Dunia Dulu waktu pertama kali jadi Menteri Kebetulan waktu itu Apa Kepetuanya Bank Dunia disini Prof Trigo Saves Hmm Itu teman baik saya Iya Jadi saya dikasih konsultan Nama beliau Untuk review manajemennya Iya Oke Ternyata organisasinya Udah bener Cuman mungkin orang-orangnya gak pas Jadi Gak pasnya begini Mereka tuh banyak yang PhD Banyak yang master Tapi mereka masih lemah di manajemennya Hmm Nah bagaimana mengelola organisasi Kalau manajemennya Eee Lemah gitu Waktu itu berapa orang ya Anak buahnya Pak Eko berapa ya Waktu saya masuk ada 3600 3600 Oke Terus saya ciutkan jadi tinggal 2500 Wow Ini apa efisiensi waktu itu ya Eee Kebetulan kementerian baru Eee Banyak dimasukkan dari kementerian lain Eee Jadi yang gak fit Saya kembalikan ke kementerian asal Oh oke Oke Nah Terus Eee Saya merasakan Waktu itu kan kita Eee Audit kita Disclaimer sama WTP Kalau gak salah Sebelum saya jadi menteri Terus Tata kelola asif kita Kita ranking ke 32 Dari 34 kementerian Pelayanan publik kita Ranking ke 82 Dari 86 KL Eee Nah saya lihat Gimana kita gak disclaimer Karena Banyak kuasa penganggaran kita Terus sampai echelon 3 kita Gak ada accounting backgroundnya Eee 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 Nah, saya dibantu Bank Dunia, saya sekolahkan eselon 1, 2, 3 saya setiap weekend di management school Untuk belajar 4 subjek aja, management, leadership, accounting, phone on accounting, dan marketing Alhamdulillah setahun kemudian audit kita 3 tahun berturut-turut dari disclaimer WDP menjadi WTP Dapat penghargaan Menteri Keuangan 3 tahun berturut-turut karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar capaian tertinggi Jadi disclaimer WDP itu wajar dengan pengecualian, kemudian menjadi wajar tanpa pengecualian Itu level tertinggi dari hasil audit dari BBK ya Kemudian apa namanya, tata kelola arsip kita naik dari ranking 32 ke ranking 5 Pelayanan publik kita rankingnya naik dari 82 ke ranking 3 Itu satu bukti kalau kita mau reformasi birokrasi adalah kasih tools yang cukup buat birokrat kita Karena birokrat kita mungkin punya PhD, punya management, tapi mereka sedikit yang punya kemampuan management Mereka kita, kebetulan di business school kan ada kerjasama dengan Harvard Business School kan Dia banyak datangkan pembicara-pembicara, pengusaha, duta besar, menteri untuk jadi speaker disitu Jadi mereka wacananya kebuka Kalau gitu ketika Anda menjabat sebagai Menteri Desa, apa ya? Hal yang paling penting Anda tekankan selain soal penguatan kapasitas dari SDM apa lagi mas? Nomor dua programnya-programnya kebetulan yang dicanangkan oleh Presiden Dan melalui Bapak Nas menurut saya sudah sangat bagus ya, ada dana desa Bagaimana untuk menurunkan jini rasio, mencreate job sama dunia usaha di desa Nah jadi, tapi saya waktu itu ada kendala karena anggarannya cuma 5 triliun mas Nah bagaimana dengan 5 triliun kita bisa mengelola 74.958 desa Weh, berapa jumlahnya? 74.958 desa Dari tahun sampai detil ya Angka penting tuh, karena kita run everything with number Nomor nggak pernah bohong Nah, jadi apa namanya Padahal dari 5 triliun itu 2,5 triliun dipakai buat bayar 40 ribu pendamping desa 500 miliar dipakai untuk kegiatan biaya gaji sama operasional dari Kementerian Desa Jadi tinggal 2 triliun, jadi nggak mungkin Akhirnya saya ketemu sama Pak Presiden Saya minta tolong sama Pak Presiden Pak, saya lihat data di Bapak Nas itu 19 kementerian tuh ternyata juga punya program di desa Dan anggarannya tuh besar sekali, 560 triliun dari 19 kementerian Contohnya Kementerian Pertanian kan 100% di desa Nah mungkin bikin sawah di Monas gitu kan Kemudian Kementerian PU mungkin 30% di desa Kemudian Pendidikan mungkin 50% di desa Kemudian Kesehatan mungkin 40% di desa Nah, akhirnya setelah bicara dengan Bapak Presiden 3 hari kemudian Bapak Presiden manggil 6 menteri Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan Terus Menteri UKM, Menteri BUMN Terus ditanya, Pak Menteri Bisa nggak programnya disamakan di lokus-lokus yang sama dengan Kementerian Desa Akhirnya dari Kementerian Pertanian saya dapat bantuan program dalam bentuk bibit pupuk traktor di lokus-lokus kita Terus banyak 12 triliun Pokoknya total dari 6 Kementerian itu kita dapat bantuan program 70 triliun Padahal program anggaran saya cuma 5 triliun Iya, kecil ya Nah, terus dengan itu kita bikin program kan waktu itu one village, one product Kita libatkan dunia usaha Karena kita bantu dengan program pemerintah kalau nggak ada off-taker-nya juga susah Dunia usaha juga seneng Karena mereka tinggal bikin sarana pasca panennya aja Supply-nya ada gitu Iya, iya, iya Nah, itu 200 pengusaha kita kumpulkan dengan 120 kabupaten Waktu itu ada, saya kumpulin, saya bikin boot-boot gitu Mereka saling presentasi 3 hari Terusnya ada tanda tangan, waktu itu sampai dapat mur gitu 120 perusahaan sama 120 bupati Tanda tangan kesepakatan investasi pangkat sepak kepanen Itu sebesar 47 triliun rupiah Iya Di daerah pedesaan dan 17 triliun atau berapa triliun, saya lupa Pokoknya total 70 triliun di daerah transmigrasi Oke Nah, jadi Jadi, itu jadi ada tambahan investasi lagi di desa 70 triliun kan Plus dengan itu bank jadi nggak takut minyemin uang buat petani atau peternak atau nelayan Karena ada off-taker-nya Iya, iya, udah ada garansi bahwa Pembelinya Semua produk pasti akan terjual Bank itu pada dasarnya dia tidak takut memberikan asal aman Karena ini jualan uang kan Nah, dalam model UKM kita sekarang kenapa bank takut? Karena nggak ada jaminin bahwa UKM itu aman Nah, makanya kita harus create satu model Yang dimana UKM itu tidak ada risk-nya dengan bisnis model ini UKM tidak ada risk-nya Beberapa bank Himbara, ada 4 bank Himbara itu ngasih kredit UKM itu 40 triliun Jadi saya ngelola 230 triliun atau 240 triliun lebih Pak Waktu itu skemanya apa? Kur ya Pak ya? Skemanya Kur Kur ya? Oke Kur buat pengusaha juga banknya bantu Karena ini integrated Saya bilang sama bank-bank Himbaranya Ini kan satu uang Itu bisa dijual kepada 3 stakeholder kan Kurnya ke petani dengan uang yang sama dibeli sama boomdesknya Dengan boomdesknya dijual kepada pengusahanya Pengusahanya dijual kepada retailnya kan? Itu kan mereka dapat provisinya 4 kan? Padahal uangnya sama Nah, akhirnya perusahaan yang ikut programnya juga seneng Karena dapat bantuan pengurangan bunganya 4% Lumayan tuh Jadi lumayan lah Jadi kita mesti create satu bisnis model Yang bisa accommodate common interest dari semua stakeholder Nah banyak saya lihat kegagalan program-program selama ini Karena kita tidak melihat stakeholder-nya Sehingga kita tidak bisa meramu common interest di antara stakeholder-nya Akhirnya ada stakeholder yang mengganggu yang interest-nya enggak? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Tapi sebenarnya domain constituent atau stakeholder sana siapa sebenarnya? Kalau kita kan satu masyarakat desa Which is petani, nawayan atau peternak Yang kedua perusahaan baik BUMN maupun swasta Ketiga adalah bank Yang keempat adalah instansi pemerintah Karena misalnya kenapa kementerian pertanian, kementerian pertanian, Pak Menteri pertanian, Pak Amran waktu itu sampai Udah Pak Menteri, dirjen saya Pak Menteri bisa instruksi langsung untuk program ini Tapi Pak Amran memang bantu saya 12 triliun di program Tapi dia dapat bantuan pasca panen di daerah-daerah pertanian kan 70 triliun Jadi dia bukan hanya bantu, tapi dia juga kebantu juga dengan program ini Dapat berkah juga Makanya di Gorontalo bisa ekspor, di Gomblo bisa ekspor Tapi di depan ini juga ada, ini kan Pak Eko ya, ada dana desa ya? Ya, dana desanya sedikit 70 triliun Ya, 70 triliun ya Jamannya Pak Jokowi danaikkan terus dari 20,8 triliun, 46,9 triliun, 70 triliun Saya dengar tahun ini sudah 72 triliun Oke, itu sebenarnya untuk apa sih waktu itu, Mas? Tanda prioritas itu kayak apa waktu itu? Pemanfaatannya Prinsipnya adalah nomor satu untuk infrastruktur Karena problem terbesar dari desa adalah infrastruktur Kedua untuk pemberdayaan masyarakat Ketiga untuk pemberdayaan ekonomi desa Iya, iya Makanya kita bangun boomdesk-boomdesk Sekarang sudah banyak boomdesk-boomdesk yang keuntungannya di atas 20 miliar Sudah lebih besar daripada dana desa yang diterima 1 miliar Tapi tidak semua boomdesk sukses karena kuncinya tidak di semua desa Bumdesk sih bangun usaha milik desa kan? Itu berapa banyak sekarang yang sudah terbentuk sejak anda menjadi menteri? Waktu saya tinggal tuh ada 30 ribu lebih lah Wah banyak, separuh Tapi yang untung mungkin baru di atas 10 ribu aja gitu Oh iya Sisanya paling hanya simpan pinjam Atau nyawa tenda buat acara-acara Karena nggak ada orangnya Separuh dari jumlah desa itu ada di boomdesk Kemudian yang untung sepertiganya gitu-gitu ya Yang benar-benar jalan untung sampai bisa melihatkan itu Oke lah Buka deh Ntar saya tutup Wow ini ada Kelihatan mas Hehehe Pokoknya usaha cerah kesempatan nih Hehehe Oh ya oke Jadi apa namanya Eee Eee Boomdesk itu bisa berhasil kalau ada pendampingan Hmm Makanya selalu saya melibatkan Yang pertama yang membantu Buteran dulu Bu Rini sebagai Menteri BUMN sangat concern juga Mungkin juga atas perintah dari Pak Jokowi juga Hmm Jadi bank-bank Himbara itu sangat membantu Oke Jadi memberikan pendampingan gitu ya Hmm Terus Setelah itu saya ajak dunia usaha juga Hmm Jadi kalau tanpa pendampingan kemungkinan berhasilnya kecil ya Iya iya Pak Kalau cuma kita kasih bantuan program aja Tanpa pendampingan kemungkinan berhasilnya kecil Iya iya Artinya Anda sudah punya beberapa apa istilahnya Key performance indicators ya untuk Mengatur kementerian itu dengan sukses gitu ya Jelas ya ukurannya Itu kerja tim lah Kalau target RPJM kita sih satu tahun sebelum selesai kabinet yang kemarin sudah tercapai Bang Oh oke Karena kita diminta untuk mengentaskan 5000 desa tertinggal menjadi berkembang Hmm Dan menciptakan 2000 desa berkembang menjadi mandiri kan Hmm Di akhir tahun 2018 lalu Sudah lebih dari 8000 desa tertinggal menjadi berkembang Oh Dan lebih dari hampir 5000 desa berkembang menjadi desa mandiri ya Hmm iya iya Tapi itu kan kerja orang banyak empat kali saya ingat dulu Pak Eko kan apa ya suka launching atau menyampaikan mempromosikan ada desa yang menarik untuk disorot oleh pers oleh media banyak-banyak dan bahkan dua program kita diadap sama IFAD International Fund for Agriculture Development saya juga sempat bicara juga di FAO juga karena dalam program ini dalam program ini apa namanya bisa menciptakan pemberdayaan masyarakat juga gitu bahkan kita sempat dijadikan keynote speaker waktu acara governing council IFAD di Roma Oh ini udah di BSD Green Office Park ini di Debris ya oke nah terus Pak jadi apa namanya waktu di acara Bank Dunia di Bali juga presentasi tentang desa juga peminatnya sampai sampai kelebihan Pak sampai dikurang-kurangin waduh oversubscribes jadi ada 23 negara terus belajar tentang pemberdayaan desa di Indonesia artinya sebenarnya banyak yang sudah anda wariskan disitu ya sebagai Menteri waktu itu Mas ada yang masih belum nggak tercapai ya kira-kira banyak karena waktu itu kan masih ada 25000 desa tertinggal kan yang terletas kan baru 8000 kan oke oke masih banyak PR masih panjang lah stunting kita memang berhasil menurunkan karena kan kita bangun jalan aja lebih dari 200.000 km di seluruh desa-desa di Indonesia Sarana air bersih itu juga ratusan ribu unit MCK juga ratusan ribu unit tapi stunting kita berhasil turunkan stunting itu basarnya kuntat itu ya Iya tapi bukan hanya kuntat ya karena dengan stunting itu karena kekurangan gizi lah malnutrisi pertumbuhan jaringan otaknya tidak bisa maksimal oke sehingga mereka sulit untuk sekolah lebih dari kelas 6 SD kalau bisa sekolah sampai mahasiswa ya kelasnya yang rendah lah ya itu itu juga menjadi challenging karena Indonesia ini kan negara berkembangan menuju negara maju kan kalau kita perhatikan UMP kita setiap 6 tahun double kan saya masih inget orang nggak percaya dulu saya waktu baru pulang kuliah dari Amerika tuh UMP masih sekitar 50.000 perbulan sekarang UMP kita udah 4,5 juta mungkin dulu kita nggak pernah ngebayangin UMP ya iya 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 dan diperkirakan kan 6 tahun lagi UMP kita udah 9 juta 12 tahun lagi sudah 18 juta 18 tahun lagi UMP kita udah diatas 30 juta nah bisa dibayangkan nggak kalau masih ada program stunting walaupun dikasih sekolah gratis mereka tidak bisa sekolah sampai lebih dari kelas 6 SD padahal UMP sudah 30 juta iya iya nanti tapi yang terjadi ada ada pekerjaan ada lapangan kerja ada angkatan kerja tapi banyak pengangguran karena nggak mungkin dengan gaji apa namanya 30 juta kalau standar kualitasnya masih iya nah makanya ini challenge kita turunin stunting presiden ke commitment sekali untuk turunin stunting kita berhasil menurunkan stunting waktu itu dari tahun 2015 ke tahun 2020 itu dari 37,2% menjadi 26,2% 353% itu termasuk salah satu penurunan stunting yang tercepat penurannya tapi 26% itu masih tinggi walaupun udah menurut dengan cepat tapi angkanya masih tinggi ya targetnya ada single-digit kalau untuk kita nggak mau jadi apa namanya negara iya dengan apa namanya middle income trap itu yang selalu diagap orang Indonesia kan kita ini negara dengan sebenarnya potensi itu bisa dapat gizinya kan bagus apalagi negara kelautan banyak ikan ya kan tapi kok apa namanya stunting masih tinggi bukan hanya kelautan Mas pertanian kita juga potensinya besar lagi negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia setelah berhasil padahal pertanian ini nanti bukan hanya untuk kebutuhan pangan tapi untuk substitusi energi terbaru kan iya 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 biodiesel biomethano itu kan semua basenya dari grain dari food kan nah jadi Indonesia itu menjadi sangat strategikernya nah memang business model pertanian kita harus dirubah kalau kita perhatikan Indonesia kan UMP jadi lebih efisien mereka ya lebih efisien karena mereka mekanize makanya Amerika menjadi negara pengekspor jagung terbesar di dunia karena kosnya murah nah sebetulnya kalau kita business model sama business prosesnya kita copy aja cara Amerika bisa ya harusnya bisa karena mesin bisa beli kan nah kos kita pasti jauh lebih murah jadi kita menjadi pengekspor jagung besar juga buktinya berhasilnya untuk Amerika berhasil juga bisa menjadi negara masuk break kan dengan sekarang berhasil kan secara GDP udah nomor 8 itu sektor pertanian iya iya bayangkan Mas di Amerika ya tanah 20 hektare itu kalau panen cuman dilakukan oleh dua orang kakek-kakek sama nenek-nenek aja cukup dua orangnya kakeknya nyupir harvesternya yang memotongin jagung begitu keluar udah jagungnya ke pipil neneknya nyupir traktornya yang nampung jagungnya udah nah kalau di Indonesia Mas itu berapa hektare nih satu hektare itu kita butuh 10 orang waduh 10 orang buruh tani dan turun ke ke ladang metikin jagung masukin ke karung setelah jagungnya dipetik diangkat ditaruh di mesin pipil dikeluarin dari karung masukin mesin pipil setelah dipipil masukin karung lagi dibawa pakai truck ke tempat pengeringan dikeringin masukin karung lagi setelah dikeringin masukin karung dimasukin karung dibawa pakai truck dijual ke pabrik pakan ternak dikeluarin dari karung dicampur sama bahan bakulanya masukin karung lagi jadi prosesnya itu in-out itu kan non-edit value itu kos semua itu kos yang tidak perlu makanya bisnis modelnya masih harus dirubah dan kalau nyupir traktor nggak perlu orang sekolah tinggi-tinggi kan iya jadi siapapun bisa nah paling tinggal saran pendukungnya aja bengkelnya itu bisa jadi artinya apa lebih ke soal perlunya peningkatkan teknologi apakah ekosistemnya yang diciptakan bisnis model sama bisnis prosesnya harus dirubah karena kita negara sudah masuk ke dalam middle up income tapi pola pertanian kita bisnis prosesnya masih pakai cara kolonial jaman belian masih ya sangat tradisional bedanya kalau dulu pakai kerbau sekarang sudah pakai traktor gitu tapi kan masih belum karena pertanian itu nggak bisa nggak masih big dan integrated nah bagaimana kita membentuk satu kooperasi yang bisa menampung petani-petani kecil menjadi satu kelompok yang besar sehingga mereka bisa melakukan satu usaha yang besar dan terintegrasi secara vertical di Malaysia sukses dengan model Felda Felda itu bisa menurunkan angka kemiskinan dari 50% di Malaysia menjadi 5% hanya dalam waktu 30 tahun ya termasuk sawit itu kan Felda ini termasuk sawit karena di dalam model Felda bagusnya masyarakat dikumpulkan menjadi satu kelompok yang terintegrasi secara vertical memang dengan modelnya itu tenaga kerjanya jadi pekurang tapi downstreamnya jadi hidup jadi ada pengeringannya ada pasca panennya ada retailnya ada further processnya itu kan create job banyak di logistiknya di supply chainsnya di itunya jadi itu create job banyak dan ada added value nya jadi income nya bisa naik masyarakat artinya ada kan nginggung soal pertanian segala macamnya artinya desa itu tidak bisa terlepas dari desa tuh 80% hidupnya dari pertanian peternakan sama perikanan iya 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 jadi irisannya banyak ini dengan kementerian yang makanya masih kerjasama nah saya beruntung waktu itu karena di lead sama presiden langsung jadi kementerian yang lainnya ikut mendukung gitu termasuk kementerian PUPR dalam membangun dan saran apa infrastrukturnya makanya jadi artinya jadi menteri eh desa apa lengkap siapa mas? kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan transmigrasi rasanya nggak cukup 5 tahun deh mas ya iya setiap waktu ada jamannya setiap jaman ada orangnya temennya jaman saya sudah habis masih harus diteruskan sama orang-orang yang lebih muda yang idenya lebih banyak lah kalau saya ini presiden misalnya ngomong kosong nih mas tertarik anda jadi menteri apa sekarang ini? selah menter desa bidang saya sih memang dari dulu komoditi ya saya suka sama bekerjasama dengan UKM, dengan petani jadi emang itu bidang saya sampai sekarang juga saya masih menggeluti disitu juga iya 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 jadi mas Eko ini luar binasa masih muda energetik dan pemikirannya rambutnya ini item artificial item aja tapi masih bisa diartificialin mas kalau udah gak ada rambut yang repot gak bisa disemir juga tapi ada masih subur pas kita mau makan sebentar ini juga konsepnya bagus terbuka jadi apa namanya jadi orang lebih berani datang ke sini karena terbuka orang bilang pilihannya di masa pandemik ini memang agak menjauhi yang ruang-ruang tertutup ya lebih ke open air kayak begini ya ya bagus lah kalau gitu itu pasti kok sebenarnya obstaclesnya banyak juga ya waktu di kementerian desa ya untungnya kita banyak dibantu lah dan yang paling penting apa namanya Pak Jokowi itu enaknya dia ngerti persoalan dan dicatat gitu jadi kalau ngomong sama beliau tuh cepet jadi kita belum selesai ngomong oke Pak Menteri butuh apa dia udah tinggal gitu oh gitu ya dan dia langsung komen tuh misalnya saya butuh didukung beberapa Menteri pak tiga hari kemudian 6 Menteri dikumpulin sama beliau cepet orangnya langsung action tapi kalau kita habis ditanya besok baru ditanya lagi iya pak saya baru akan ini makanya marah dia dia dicatat soalnya dia gak lupa iya 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 saya selalu inget pakai ipad itu atau dulu pakai notes sekarang pakai ipad jadi gak mungkin lupa lah jadi kalau udah ngomong masih harus dijalankan kalau cerita yang sama nah itu udah kelihatan deh mukanya oh iya iya nah Mas Eko resep untuk pemimpin kementerian ya di birokrasi itu apa yang paling anda selalu tekankan pada anak buah waktu itu ya dari seluruh staff leader itu kan prinsipnya bisa menyelesaikan satu pekerjaan sebaik kalau kita kerjakan sendiri tapi bukan kita yang mengerjakan nah jadi kita mesti nomor satu tau persoalan dulu nomor satu mesti taruh orang di posisi yang benar taruh orang yang benar di posisi yang benar habis itu kita mesti coaching dan rajin regular meeting untuk check up ya untuk update gitu ya nah jadi jadi kelemahan kelemahan leader saya lihat banyak ya begitu anak buahnya gak mampu dia take over pekerjaan anak buah jadi kemampuannya jadi terbatas gak di delegate lagi ya katakan lah ya kalau kita bisa ngerjain dalam 8 jam itu 10 point gitu satu hari kita cuma bisa 24 point eh 30 point katakan anak buah bisa satu point aja kalau sempurna itu udah bagus satu point aja karena kita bisa cloning sejuta anak buah dan orang gak burning kerja 8 jam gak harus sampe malem-malem walaupun saya kalau meeting di atas jam 10 terus masuk kerja jam berapa? saya masuk kerja jam 9 udah sampe kantor jam 11 udah di kantor biasanya kalau meeting sama dirjen-dirjen saya waktu jadi menteri itu jam 8 sampai jam 12 lah karena kalau siang kan kita lebih banyak ketemu orang menterinya pulang sampai jam 8 jam 12 sebuah staff nunggu mbak menteri yang pulang dulu saya pernah ada kejadian pertama kali jadi menteri saya meeting jam 5 saya lihat kok staff-staff saya udah pada bawa tas kenapa kok bawa tas iya pak nanti begitu meeting langsung pulang saya antepin sampai jam 2 pagi pak wih ingin tau kan cerita selanjutnya excellence kita dengerin yuk sambil makan kita lah ya oh tadi kan udah om aja pake BMW ya enak hei gimana rasanya saya dari dulu suka BMW ngerti teknis jadi waktu saya pertama kali pulang saya dapet mobil dinas pertama juga masih jadi GM waktu itu BMW seri 3 itu tahun 92 kalau gak salah itu my first car tuh yang gak dibeliin orang tua tapi mobil dinas perusahaan habis itu BMW tuh enak buat di drive tuh apa namanya enak jadi duduk di belakang juga enak tapi terutama enak itu dalam arti apa mas suspensinya setirnya presisi oke suspensinya bisa di set buat kalau yang suka spot bisa bisa di set rigid dan dan clutchnya apa namanya padahal dia gak double clutch ya tapi pindahnya itu jedanya sedikit sekali jadi presisi lah enak lah kalau nyupir lebih enak mas oh nyetir sendiri ya aneh suka setir sendiri gak? saya suka wah tau gitu tapi nyetir tapi kita karena ngobrol penting jadi kuatir gak konsentrasi biaran driver ya kan lebih cenderung mana mas milih mobil khususnya kalau BMW itu lebih ke sedan apakah anda lebihkan SUV atau tergantung ya kalau misalnya masih muda mungkin lebih bagus SUV gitu karena SUV itu kan bisa buat keluarga juga iya iya kalau udah tua udah lebih mapan ya mungkin punya yang 7 Series 1 kalau udah super mapan ya ngambil yang sportnya juga oh iya sportnya ada i8 iya iya tau semua ini ya ada 8 Series tau semua ini ya anda suka taunya dari mana di searching atau bagaimana kalau suka kenapa juga dicari sama aja kalau kita suka sama cewek dia ada dimana aja juga kita cari cari ya hahaha oke selamat makan mas selamat makan mas selamat makan bismillahirrahmanirrahim hmm guys hadirat excellencies ya kita mau makan dulu sama Pak Eko Sanjoyo ya ya banyak kan hal yang menarik ya mas Eko ya kita say 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 goodbye dulu salam sehat salam sehat ikuti protokol kesehatan ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati